Penjabat Bupati Indra Girihilir yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sumberdaya Manusia Haji Muammar Gaddafi menghadiri tasyakuran atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah di Aula Kantor Kementerian Agama Indra Girihilir pada Jumat 2 Agustus 2024. Tasyakuran ini dihadiri juga oleh Kepala Kemenang Inhil dan Jajarannya, Perwakilan Basnas, Pihak Pimpinan BRK Syariah, Kabak Kesra, Ketua MUI, dan Jajarannya, serta perjabat terkait lainnya. Kegiatan tasyakuran ini merupakan bentuk syukur kepada Allah atas terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Saat diwawancarai, Penjabat Bupati Inhil yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya tasyakuran ini. Tasyakuran ini merupakan bentuk penghambaan dan ikhtiar kepada Allah SWT. Atas penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik, mengingat proses pemberangkatan haji membutuhkan waktu yang cukup lama, yang dimulai dari pendaftaran hingga keberangkatan, sampai dengan kembali ke Indra Girihilir. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur karena melalui kegiatan tersyukuran perangkatan dan kembali ke Jemaah Anju seminggu tahun 2024 ini menasarakan oleh penyelenggaraan agama Bupati Bidang Kemasyarakat, berjalan dengan sukses, berjalan dengan menanjah, bersama pemerintah Bupati 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 Bupati, untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi dan terima kasih. kepada Kepala Kepala yang Berjalan De Meromaka, bersama pada diri Waspana, pada diri negara, dan organisasi perangkat daerah atas penyelenggaraan ya tadi. Jadi, suksesnya kegiatan perangkatan dan pekerjaan dengan maji, senjah di tahun 2024. Dan ini disatifnya, ini menatakan bahwa kolaborasi, sinergetas kerjasama sama-sama pekerja, harmonisasi yang dilakukan di Kepala Kementerian Negara dengan pemerintah daerah dalam hal ini dengan organisasi perangkat daerah terkait sesuai masing-masing berdalam dengan baik Di samping itu, Kepala Kemenang Inhil Haji Harun saat diwawancarai menyampaikan, pada setiap pelaksanaan ibadah haji setiap tahun terus dibenahi dan diperbaiki yang dimana pada musim haji kali ini menggunakan istilah Pelayanan 435 Dalam kegiatan ini kita cuma menampaikan kalau memiliki tentu angkara-mengkara ada samping juga se-5 haji juga mereka juga ada kalau memungkinkan angkara-mengkara ada kalau mungkin ada ya karena apa namanya angkara-mengkara itu sudah jadi pemerintah daerah melalui pemerintah ya kalau memiliki ada wangsa itu mereka ya tidaklah berlukan karena jemaah-jemaah ini kadang-kadang pas-pasan juga mereka dan ia juga berharap pelayanan haji kedepannya diharapkan dapat menjadi contoh di lingkungan sekitar Nadia Anggreni dan Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih